Siapa pemilik perusahaan otobus Pahala Kencana? Pertanyaan ini mungkin kerap kali dipertanyakan bagi beberapa pengguna jalan, terlebih yang kerap menggunakan transportasi bas dalam perjalanannya. Bagaimana tidak, armada bas ini kerap kali tampak menyusuri kota, hampir di seluruh Pulau Jawa. Bas pengguna sasis Mercedes-Benz ini diketahui melayani beberapa rute, seperti Surabaya-Jakarta pulang pergi, Jakarta-Madura pulang pergi, dan masih banyak lagi. Tak hanya melayani perjalanan antar daerah, rupanya bas Pahala Kencana juga melayani jasa titip barang. Di balik kesuksesan bas yang terkenal bersih, rapi, dan nyaman ini, banyak yang mempertanyakan siapa pemilik dari PO Bas 1 ini. Bas Pahala Kencana merupakan salah satu jenis angkutan penumpang darat yang berkantor pusat di Jakarta Utara. Saat ini, Pahala Kencana merupakan pemimpin kelas eksklusif di pasar angkutan antar-kota antar-provinsi di Indonesia. Bas asal kudus ini, kini menelayani lebih dari 86 trayek di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Banyak orang menyukai bas ini karena harga tiketnya yang relatif murah. Pasalnya, harga tiket bas ini mulai dari 200 ribu saja. Berikut ini adalah profil Bas Pahala Kencana. PO Pahala Kencana telah ada sejak 1976 di Kudus, Jawa Tengah. Didirikan oleh Hendro Tejokusumo. Awalnya, perusahaan ini hanya bernama Pahala. Dulu, Bas ini hanya melayani kelas ekonomi jurusan Surabaya, Madiun, Solo. Di awal tahun 80-an, Bas ini sempat menghilang. Namun, Pahala tiba-tiba muncul kembali dengan nama baru, yakni Pahala Kencana. Lambat laun, Pahala Kencana tampil di kelas VIP Rute Jakarta, Surabaya, malam. Kemudian Pahala Kencana berhasil melewati masa-masa sulit selama krisis moneter. Di awal tahun 2000-an, perusahaan ini mulai merambah transportasi pariwisata. Bahkan, Bas Pahala Kencana ikut serta dalam program Basway terkait dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam menata kembali sistem transportasi. Pada tahun 2005, harga murah tiket penerbangan Indonesia menjadi tantangan baru bagi pengusaha otobus. Akhirnya, perusahaan ini turut berkontribusi dalam penjualan tiket pesawat dengan mendirikan PT Natatu. PO Pahala Kencana termasuk salah satu perusahaan otobus paling awal pendiriannya. Pasalnya, tahun 70-an adalah era lahirnya berbagai perusahaan otobus di Indonesia. Pahala Kencana punya sejarah yang sangat panjang. Awalnya perusahaan angkutan ini, memulai perjalanan bas antar-kota antar-provinsi Rute Kudus, Jakarta. Selain itu, ada juga rute Solo-Jakarta, di masa awal Pahala Kencana. Sejak itu, banyak orang mulai menerima dan mempercayai Pahala Kencana sebagai andalan transportasi darat. Selain itu, perusahaan dengan ciri khas warna putih dan kuning ini terus mengembangkan ragam produknya dan melebarkan sayapnya ke kota-kota lain, khususnya Pulau Jawa. Bahkan, perusahaan otobus ini juga mulai melebarkan rutenya di luar Jawa, hingga Kelombok, Bali, Madura, dan Sumatera. Armada dan Fasilitas Bas Pahala Kencana Sebagai informasi, Pahala Kencana menawarkan tiga kelas bas, bisnis, VIP dan eksekutif. Mari kita simak perbedaan fasilitas di antara ketiganya. 1. Kelas bisnis Meski tarifnya terjangkau, fasilitasnya cukup memadai. Di dalam bas, kamu bisa menikmati kursi nyaman dan ruang kaki cukup luas. 2. Kelas VIP Kelas VIP memiliki toilet yang mendukung perjalanan jarak jauh, tentunya tempat duduknya juga nyaman dan tersedia banyak tempat duduk. Bahkan, kamu bisa bersantai karena penumpang dapat dengan mudah mengubah pengaturan kursinya. Lebih dari itu, ada juga makanan ringan dan berat dengan variasi menu yang berbeda. 3. Kelas Eksekutif Kelas ini cocok untuk penumpang yang ingin kenyamanan tambahan, kamu dapat mengatur kursinya. Kemudian, jarak antar kursinya yang luas, membuat penumpang semakin nyaman. Tak hanya itu, terdapat pula sandaran tangan, selimut, dan bantal. Bas pahala kencana kelas eksekutif ini juga menawarkan fasilitas lain seperti makanan prasmanan, makanan ringan, toilet, dan TV LED. 4. Super Eksekutif Belum lama ini, pahala kencana meluncurkan armada dengan kelas baru, yaitu Super Eksekutif. Tentu saja, layanan dan fasilitasnya lebih baik dibanding armada lainnya. Pertama, kamu bisa melihat perbedaannya dari bentuk fisik basnya. Perusahaan mengganti bodi bas ini agar semakin bagus. Awalnya, armada ini menggunakan casis dari Mercedes-Benz OH1626. Kemudian, perusahaan menggantinya menjadi OH1526 berbodi Zeppelin G3. Di bagian dalam, terdapat konfigurasi kursi 2-1, yakni dua kursi di kanan dan satu di kiri. Tentu saja, penataan ini membuat kabin semakin leluasa, apalagi antar kursi jaraknya lapang. Lebih dari itu, tiap kursi hadir dengan leg rest yang salah satunya dibekali fitur pijat. Memang, kursi pijat termasuk primadona untuk membuat orang tertarik. Untuk kenyamanan maksimal, bas super eksklusif ini tidak hanya menggunakan AC, tapi juga menawarkan audio visual, toilet, dan bas yang bebas rokok. Demikianlah pembahasan tentang PO Bas Pahala Kencana, semoga menambah wawasan teman-teman semua. Berikut ini kami tampilkan keindahan Bas Pahala Kencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!